Intro Pemirsa Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung pilihan hari ini Intro Sarang narkoba di Lampung Tengah digerebek, gubuk-gubuk tempat pesta narkoba dibakar polisi Intro Abraki Pantai menggerus daratan dan merusak permukiman di desa Bandar Pugung, pesisir barat Intro Libur panjang molid Nabi Muhammad 1446 Hijriah Usai Ribuan pelancong di Sumatera telah kembali menyeberang ke Jawa Intro Harga tomat Anjlok Setelah sempat tembus Rp20.000 per kilogram pada lebaran lalu, harganya kini terus turun. Harga tomat di tingkat petani kini hanya tinggal Rp1.800 per kilogram. Anjloknya harga tomat dikeluhkan para petani di desa Semalat Tanjung Raya, kecamatan Sukau pada Senin Siang. Mereka terpuruk akibat harga tomat saat ini tidak sebanding dengan tingginya biaya tanam seperti pembelian pupuk dan ongkos panen. Para petani memperkirakan turunnya harga tomat akibat waktu panen yang bersamaan sehingga stoknya di tingkat agen dan pedagang pasar melimpah. Pembelian 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 Makanya itu membengkak di hasilnya modalnya. Berarti gak sesuai bang ya? Gak sesuai lagi. Gak serugi, itu jelas serugi. Cuma modal sekitar Rp30.000 ya balik-balik Rp20.000-Rp15.000. Mau nanam lagi, lebih nambah lagi modal kita kan. Berarti ada yang mau nangis lah. Gak rempah kita lah, ya kalau bisa ya harga itu ya cepat naik lah. Karena ya sekarang gak sesuai dengan obat sama pupuk. Obat pupuk semakin naik, naik, naik. Seperti diketahui, petani tomat di Lampung Barat pernah berjaya sebab harga tomat pernah tembus Rp20.000 per kilogram yang terjadi cukup labah sejak Desember 2023 hingga setelah ngebaran penyerahkan waktu lalu. Harga tomat Rp20.000 per kilogram tersebut juga jadi sejarah baru harga tomat sebab belum pernah terjadi sebelumnya. Penyebab kenaikan harga tomat karena banyak petani yang gagal panen dapak musim hujan. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Dua mobil angkutan barang ini bukanlah peserta off-road yang sedang berlaga, melainkan sedang terperosok di jalan rusak di desa Labuhan Permai, kecamatan Waiserdang, Besuji. Bahkan truk tronton yang mengangkut batu ini rupanya sudah menginap selama satu malam. Kedua mobil ini bisa dievakuasi dari jalan yang seperti sawah ini, setelah dibantu warga dan perusahaan pabrik singkong yang menurunkan alat berat. Waduh, kalau jalannya rusak ya buktinya kebebes loh Pak. Kebebes itu ya? Iya, kebebes lah yang jelasnya. Maksudnya itu merugikan ya? Merugikan semua orang banyak. Terus mungkin ada harapan nggak di pondok para supirnya? Ya, kalau untuk harapannya mudah-mudahan jalannya bisa diperbaiki dengan secepatnya. Sebagus mungkin secepatnya. Berikut warga, jalan yang rusak sepanjang lebih dari 3 km dan telah terjadi lebih dari 10 tahun silam, namun belum kunjung diperbaiki. Sebagian asfal di sepanjang jalan ini telah hilang. Berganti tanah merah dan saat hujan jalan jadi licin, sehingga sulit dilewati mobil dan motor. Ya, dari kemarin Pak, dari kemarin sore emang kebebesnya. Cuma ya karena kebebes aja udah nggak bisa keluar lagi Pak. Makanya alhamdulillah ada bantuan dari perusahaan Pak. Harapan kita ya mudah-mudahan jalan kita ya dibenerin selayaknya Pak. Bisa masyarakat kita bisa lewat. Meski kondisinya rusak parah dan melintasi perkebunan, namun setiap hari jalan yang dikelola pemerintah provinsi ini ramai dilewati kendaraan lokal dan luar daerah. Karena jadi penghubung jalan Sumatera Lintas Timur ke kantor kecamatan Waiserdang dan Kabupaten Tulang Pawang Barat. Warga dan para pengemudi truk berharap pemerintah, khususnya Gubernur Lampung, tidak diem saja atas banyak jalan rusak. Gubernur didesak segera memperbaiki jalan ini. Ari Susanto melaporkan dari Mesuji. Jalan rusak tak hanya terjadi di Kabupaten saja, namun juga di kota Bandar Lampung. Di antaranya di jalan Saleng Raja Kusuma Yuda, Kelurahan Sumur Putri, kecamatan Teluk Betung Selatan. Terdapat dua jalur di sepanjang jalan ini. Satunya bagus, namun satunya lagi rusak. Sepanjang jalan, bajak yang berlubang besar dan dalam yang dapat membahayakan keselamatan warga, khususnya pengendara motor. Mereka terpaksa harus melambatkan kendaraannya saat melewati jalan berlubang supaya tidak jelaka. Sambungan jembatan dengan jalan juga berlubang dalam. Menurut warga, kerusakan jalan ini telah terjadi sejak lama dan lokasinya dekat dengan Pemkot Bandar Lampung. Namun sayangnya, hingga kini belum kunjung diperbaiki. Kurang baik, kurang mulus. Jadi, tadi juga lagi lap agak keganggu. Ada mobil lewat, berisi kain jatuh. Ternyata mereka kena lubang ini. Jadi, merasa apa ya, membahayakan sih sebenarnya. Jadi, buat pemerintah Bandar Lampung, lebih diperhatikanlah kondisi jalanannya di sini. Karena kan untuk kenyamanan masyarakatnya juga. Kalau kita ketahui, untuk jalan rusak ini sejak kapan sih, Kak? Semuanya mah masih yang. Kalau mau ke main-main ke sana itu memang sering jalan rusak ini sih. Kalau pendapat saya sih, mohon segala diperbaikin sih. Soalnya saya juga pernah kecerakaan. Motor saya pernah, tangannya pernah bengkang ke kiri. Jadi, jaringan lubang itu saya jatuh di sini. Kenapa? Karena berbahaya sih, menurut saya. Oh, jadi kemarin kesulakan kena ngindari lubang itu ya, Kak? Iya. Gara-gara itu kan gelap, saya pulang malam-malam. Pulang-pulang malam itu gelap, gak kelihatan. Ya, saya gak tahu ada lubang, ya jatuh di situ sih. Warga mendesak Pemkot dan wali kota Bandar Lampung memperbaiki jalan ini. Selain jadi penghubung antar kecamatan, jalan ini juga jadi jalur ke sejumlah tempat wisata di Bandar Lampung, diantaranya Taman Bumi Kedaton, Taman Kupu-Kupu, dan sejumlah tempat wisata alam di kecamatan Kemiling yang setiap hari libur ramai dilewati wisatawan dari luar daerah. GFDR Ribin melaporkan dari Bandar Lampung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.